Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Prima Jita Sita Diwa Nomor Akses 27 kelas 12 Nita 1 Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian praktik fisika Dengan tema difraksi kisi Dengan tujuan untuk menentukan besar jarak antar kisi Pada keping CD atau DVD Dengan menggunakan difraksi kisi Untuk tema, tujuan dan juga landasan teori Akan saya lapirkan seperti berikut Lalu untuk alat dan bahan yang kita butuhkan kali ini adalah Yang pertama, ballpoint atau spidol untuk sebagai penanda pada layar nanti Lalu yang kedua adalah kertas sebagai layar Yang ketiga ada selotip Yang keempat ada CD atau DVD bekas Yang kelima ada penggaris atau meteran untuk mengukur jarak-jarak pada ujian jubah kali ini Lalu yang terakhir pastinya laser Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyusun seluruh alat dan bahan tersebut Dengan ilustrasi sebagai berikut Tempelkan kertas pada tembok atau permukaan vertikal sebagai layar Sejajar dengan CD atau DVD dan juga laser Gunakan penggaris atau meteran untuk mengukur jarak-jarak yang kita lakukan Lalu setelah tersusun demikian Yang perlu kita lakukan adalah hidupkan laser dan arahkan laser menuju layar melalui CD atau DVD Beri tanda di garis terang pada layar Lalu hitung hasil praktikum pada tabel pengamatan yang akan saya lapirkan sebagai berikut Nah, kesimpulan pada percobaan kali ini adalah Semakin besar M atau konstanta kisi Maka jarak antar dua garis terang yang berdekatan atau P akan semakin besar Panjang gelombang atau lambda dipengaruhi oleh jarak garis terang ke layar Bilangan order, jarak garis terang pusat dengan garis terang N Dan juga konstanta kisi Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada percobaan kali ini Ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!